Bilar sama Dede sudah sangat dikurangi untuk jadwal syutingnya Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya Tanggal 12 Jun atau enggak ke pusana tuh besok doain aja Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate La Esti dan Bilar di hari ini Kabar yang so pasti udah pada kalian tunggu semua Ya ini bagaimanakah tentang serangkaian acara yang akan segera digelar oleh La Esti dan Bilar Namun juga kabar yang kurang menyenangkan, tak mengenakan Ya karena rupanya akan ada jadwal dari Rizky Bilar dari serangkaian acara penikahannya tersebut Yang akan ditunda atau bahkan bisa ditiadakan Benarkah demikian? Ya kita tahu bahwa serangkaian acara Leslar akan tayang di dua stasiun televisi Yakni di ANTV dan Indosiar Pengajian dan serangkaian acara hingga akad nikah dan resepsi akan segera dilakukan dan ditayangkan secara live Namun yang menjadikan gaswat adalah ketika kebijakan negara Tak seirama dengan keinginan anak manusia dengan keinginan mereka berdua dengan keinginan Ya yang sudah direncanakan Karena tentunya kita lebih mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan Kebijakan yang telah dikelalkan oleh Presiden atas nama negara PPKM darurat di Jawa dan Bali Dari tanggal 3 sampai 20 Juli kita tengah menghadapi lonjakan kasus ya wabah yang sangat cepat Karena varian baru setelah mendapatkan banyak masukan saya memutuskan untuk berlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali Sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Yang namanya wabah ini kata Presiden Wow 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 Nggak boleh egois sama apa acara kita Sedangkan semua orang juga lagi berduka dengan adanya virus ini Kan Indonesia juga punya pilihan Jadi kita nggak boleh ego ya Kenapa harus ditundang Kenapa gini Nggak boleh Udah lah Tentu kebijakan baru ini berpengaruh kepada serangkaian acara yang akan digelar oleh Lesti dan Bilar Ya ketatnya yang namanya protokol kesehatan Tentunya berimbas pada jalannya prosesi pernikahan mereka Sehingga Dari pun dalam live-nya menyampaikan Bahwa kemungkinan besar Kemungkinan besar acara pengajian yang senyatanya akan digelar sedari tanggal 4 esok 4 Juli besok bisa-bisa akan ditunda Tentu apapun itu kita selalu menyiapkan bagi semua generasi bangsa ini tentu apapun itu kita berharap yang terbaik bagi pasangan kapal kiut kita pasangan kita Lesti dan Wilan semoga apa yang mereka rencanakan bisa berjalan walaupun akan ditunda ataupun sekedulnya dikurangi ataupun diminimalisikan tentu itulah kabar terbaru yang mana bahwa kebijakan negara dengan melakukan PPKM ternyata akan memberikan imbas tersendiri bagi jalannya selangkaian acara Lesti dan Wilan tetapi kita tetap men-support dan mendoakan hal yang terbaik bagi pilaran yang akan segera dilaksanakan dari selangkaian acara mereka berdua makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya tentunya guys oke itu kabar-kabar tentang mereka berdua dan kabar-kabar tentang mereka yang akan segera menuju halal lalu bagaimana kah menurut kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati